Akibat hujan yang cukup deras, sungai di Kabupaten Sumedang meluap dan menerjang areal persawahan. Empat orang petani yang tengah berteduh di Saung pun ikut hanyut terseret banjir. Dua orang diantaranya ditemukan tewas. Rekaman video amatir ini memperlihatkan kondisi persawahan di Blok Malimbangan, Desa Margalaksana, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Minggu Petang. Banjir bandang dan longsor menerjang areal persawahan disebabkan oleh hujan deras serta luapan sungai yang ada di atas persawahan. Banjir bandang kemudian menerjang sebuah Saung yang berisi empat orang petani yang sedang berteduh. Akibatnya keempat korban terseret arus deras. Terjadi hujan deras sekali mengakibatkan banjir bandang. Kalau boleh katakan mungkin banjir bandang kan mungkin dikerosok longsor. Itu mungkin yang keempat-keempatnya mungkin ke bawah arus air. Mengakibatkan yang dua masih hidup, luka, berat, yang dua lagi sudah meninggal. Proses pencarian dan evakuasi korban melibatkan petugas BPBD, dibantu personil TNI, PORI, serta warga. Dua orang korban ditemukan meninggal dunia, sementara dua lainnya ditemukan terluka. Menurut informasi warga, ketika hujan terjadi besar, mereka sedang berteduh, 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 dan masih ada lomporan dan lomporan. Dan kemungkinan mereka itu sama-sama ingin menyelamatkan. Dua orang korban kritis langsung dievakuasi ke rumah sakit, sementara dua korban meninggal dibawa pulang ke rumah duka. Yanuar Aditya, Kabupaten Semedang, Jawa Barat.